Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurkila dengan NIM 2017 820121 Kelompok 3 Program Study Pendidikan Guru Sekolah Desar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video Tutorial Bagaimana Cara Menanam Sayuran Untuk Memenuhi Tugas KKN Fakultas Ilmu Pendidikan Yang bertema Edukasi dan Islam Yuk kita mulai sekarang tutorialnya Sebelum mulai jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim Untuk menanam sayuran disini kita membutuhkan yang pertama adalah tanah Yang kedua adalah pupuk Disini saya memakai pupuk sisa bakaran sampah Atau bisa juga diganti dengan pupuk kandang dan pupuk lainnya Ada air Polybag Nah polybag ini bisa diganti dengan plastik yang tidak terpakai Atau botol yang bawahnya sudah dilubangi Hal ini bertujuan untuk resapan air Selanjutnya jangan lupa ada biji kangkung, biji bayam atau biji sayuran yang lainnya Oke sebelumnya Sebelum menanam Kita Pertama Kita rendam dulu Biji kangkung Dan biji bayam Seperti ini Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembelahan biji Nah setelah selesai Kita merendam biji kangkung dan biji bayam Selanjutnya kita akan tunggu 5-6 jam Untuk bisa kita keringkan Setelah menunggu 5-6 jam Kita keringkan ya Kita sediakan polybag seperti ini Nah seperti ini pupuk dan tanah yang telah dicampurkan dan dimasukkan ke dalam polybag Di sini saya memakai perbandingan tanah dengan pupuk yaitu 2 banding 1 Jadi tanah lebih banyak dibanding pupuk seperti itu Dan selanjutnya kita akan memasukkan biji tanaman kangkung dan bayam Jadi kita akan memasukkan biji tanaman kangkung Jangan terlalu banyak karena nanti dia akan menumpuk setelah dia tumbuh Nah selanjutnya Jangan lupa untuk menyerang tanaman ini sebanyak 1 hari 2 kali yaitu pagi hari dan sore hari Bila perlu kita bisa tambahkan pupuk kandang untuk memaksimalkan tanaman sayuran ini Setelah itu bisa kita tunggu 25-30 hari untuk dapat dipanen Nah ini dia tanaman kangkung yang sudah dapat dipanen Mungkin cukup sekian tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh